Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan dulur-dulur semua Kali ini saya akan lanjutkan untuk episode selanjutnya sahur sepuh Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin berbeda dengan episode yang sebelumnya Episode sebelumnya videonya saya buat dari Sandiwara Radio Yang saya gabungkan dengan serial tv nya Akan tetapi makin kesini agak berbeda scene-scene nya meskipun jalan ceritanya masih cukup sama Oleh karena itu di video kali ini saya akan buat sendiri narasi dan jalan ceritanya Oke tak perlu lama-lama lagi yuk gaskan Di episode sebelumnya Mbak Lurah beserta Pak Arum yang berkunjung ke Keraton Madangkara Atas undangan dari Senopati Arda Lepa sore harinya mereka berdua baru pulang ke Jamparing Dan langsung disambut Bu Arum dan Gayatri Pak Arum kemudian menceritakan pada mereka tentang kenapa mereka diundang Senopati Arda Lepa Serta mengatakan bahwa dua sampai tiga hari lagi Senopati Arda Lepa akan berkunjung ke Jamparing Sampai sore begini baru pulang kok Kang Memangnya Keraton itu dekat Untung kita tidak pulang tengah malam Saya kira apa Ternyata soal bendungan Bendungan? M-m-m Bendungan persawahan di desa kita Menurut Gusti Senopati Apabila cara penataannya disempurnakan Akan meningkatkan hasil daripada persawahan kita Tiga hari lagi Gusti Senopati akan datang ke desa kita Untuk meneliti bendungan itu Wah kalau begitu kita harus menyiapkan masakannya istimewa Sementara itu Brahma bersama dengan kakek Astagina Telah berada di rumah kakek Astagina Suatu hari setelah pulang dari mencari ikan di sungai Brahma dan kakek Astagina Dicegat oleh seorang pendekar bernama Sarpa Dia adalah salah satu musuh kakek Astagina Yang selalu penasaran ingin mengalahkan kakek Astagina Pertarungan sengit pun terjadi antara kakek Astagina dan Sarpa Mereka saling beradu serangan dari mulai ilmu kanuragen biasa Sampai beradu ilmu kadidayaan Setelah cukup lama bertarung Rupanya ilmu kakek Astagina masih jauh di atas Sarpa Sampai Sarpa mengeluarkan ilmu kadidayaannya yang terbaru Yaitu rang-rang geni Yang merupakan ilmu ciptaannya sendiri Masih belum cukup untuk bisa mengalahkan kakek Astagina Kau mau lari kemana lagi bandol keparat Hari ini kau harus mati Astagina Kakek kau banyak musuh sih Kemarin didatangi musuh Sekarang dicegat Hanya dua orang saja kau bilang banyak Punya musuh satu orang itu banyak sekali kakek Siapa yang berkata begitu? Ayah Aku tidak punya musuh Mereka lah yang menganggap aku musuh Belumisi Aw� Wee 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 Ag� Ah нибудь Wee Wee Tombak rongsokan di bawah-bawah. Kalau kau belum mempunyai senjata yang benar, jangan mencari aku. Kau memang hebat, Astagina. Tapi apakah masih hebat dulu? Tahan terhadap ilmu kadikdayaan. Ciptaanku yang paling baru, rang-rang geni. Sementara itu, di kampung Jamparing, Pak Arum dan yang lainnya tengah menunggu kedatangan Senopati Arda Lepa. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Senopati Arda Lepa datang dengan memakai pakaian biasa sehingga membuat Pak Arum dan Mbah Kaurah terkejut. Sampurasun. Rampes. Beliau sudah datang. Eh, masih muda. Gantengnya. Ah, sudah ah. Kita pereskan itu. Yuk. Loh, Bapak kok gak ikut? Beliau akan meninjau sawah dulu. Kanjeng Senopati Arda Lepa kemudian meninjau persawahan penduduk dan juga sungai yang akan dibangun bendungan. Setelah itu, tak lupa Senopati Arda Lepa menyempatkan diri makan bersama Mbak Lurah dan Pak Arum. Wah, lezat sekali Pak Lurah. Oh, ini masyakan kampung. Siapa yang masak? Gaya Tri. Boleh saya bertemu mereka? Oh, boleh. Rupa-rupanya, lezatnya masakan yang dihidangkan membuat Senopati Arda Lepa penasaran siapa yang memasaknya. Dari sinilah pertemuan kedua antara Senopati Arda Lepa dengan Gaya Tri yang memang sebagai juru masak andalan kampung Jamparing. Bu, pardon. Bu Arum. Om, ini Gaya Tri. Mereka ini juru masak istimewa dari desa Jamparing. Kalau begitu, kalau ada perayaan di Kraton, kau akan kupanggil untuk memasak makanan khusus untuk para tamu agung. Tapi tentunya saya izin suamimu. Suami saya sudah meninggal. Kalau begitu, saya izin Pak Minangka dan Pak Arum. Boleh kan Pak Arum? Kalau kanjeng Senopati menghendaki. Sementara itu, Brahma dan kakek Astagina tengah mengobrol-ngobrol santai. Tapi tidak pakai kopi ya. Brahma bertanya tentang pedangnya yang kenapa banyak orang-orang yang ingin merebutnya. Lalu kakek Astagina menjelaskan bahwa pedang itu memang pedang pusaka bernama pedang biru. Brahma pun penasaran kenapa namanya pedang biru. Dan akhirnya, kakek Astagina pun menunjukkannya pada Brahma dengan cara mencabutnya. Pedang itu memang berwarna biru. Kini Brahma tahu kenapa pedang itu bernama pedang biru. Nah, kau sudah melihatnya. Suatu hari di Madangkara tengah kedatangan utusan dari Kuntala. Utusan itu membawa surat untuk Senopati Arda Lepa yang isinya adalah pengangkatan Senopati Arda Lepa menjadi Adipati di Madangkara. Salam Kanjeng Senopati Senopati Arda Lepa Saya diutus Gusti Prabu untuk menyampaikan surat ini kepada Kanjeng Senopati Arda Lepa. Gusti Prabu Maharaja Kuntala memutuskan pengangkatan Senopati Arda Lepa sebagai Adipati di daerah Madangkara. Hal-hal yang menyangkut kekuasaan maupun lainnya tanggung jawab Adipati Arda Lepa tertanda Raja Kuntala. Yang Maha Kuasa Maha Besar Karuniamu terkabulah cita-citaku untuk tetap berada di sini. Aku mencintai Madangkara meskipun Madangkara kerajaan kecil tapi aku akan membuatnya menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, damai, dan sentosa. Saya diutus Kanjeng Senopati Arda Lepa untuk menyerahkan ini. Keesokan harinya, Senopati Arda Lepa mengutus seorang utusan untuk kejam paring menemui Gayatri guna menyampaikan surat yang isinya meminta Gayatri memasak di istana di acara hari pengangkatan Senopati Arda Lepa menjadi Adipati. Kang, Kanjeng Senopati Arda Lepa diangkat menjadi Adipati. Beliau ingin aku masak untuk hari pengangkatannya. Bagaimana, Kang? Ini suatu kehormatan buat kita. Dan ini untuk biaya belanja. Pokoknya, Kanjeng Senopati taunya beres. Di hari acara pengangkatan Senopati Arda Lepa itu, Gayatri tak hanya sepuluh. Sebagai juru masaknya, tetapi juga sebagai penari utama di acara itu yang membuat Senopati Arda Lepa makin jatuh hati kepada Gayatri. Akan tetapi, di tengah acara berlangsung, Dayuha seorang penggawa istana yang memang tidak suka dengan Gayatri sengaja berbicara di belakang Gayatri yang kemudian didengar oleh Gayatri sendiri. dan Gayatri pun memutuskan untuk pergi dari acara itu. Pantas. Kanjeng Senopati Arda Lepa tergila-gila. Masakannya lezat, tariannya hebat. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau kena begini, bisa keblinger. Ini buktinya yang dipuja-puji bangsa jajahan. Bukankah ini akan melurunkan martabat bangsa Kuntala? Kanjeng Senopati, Gayatri kabur lewat pintu belakang. Beberapa tahun berlalu, Adipati Arda Lepa telah meminang Gayatri dan telah memiliki seorang putri yang diberi nama Mantili. Sementara itu, Brahma sudah mulai tumbuh remaja dan terus mengasah kemampuan silatnya di bawah bimbingan kakek Astagina. Suatu hari, Adipati Arda Lepa mendapat kunjungan dari Senopati Adi Raksa yang menyampaikan pesan dari Raja Kuntala bahwa Adipati Arda Lepa diminta kembali tinggal di istana. Ya, memang sejak menikah dengan Gayatri, Adipati Arda Lepa tinggal di desa Jamparing. Karena menurut Adipati, dengan tinggal di kampung, Adipati bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Akan tetapi, menurut Senopati Adi Raksa, sikap itu bisa menurunkan harkat dan martabat Rajaan Kuntala. Karena Adipati Arda Lepa masih tetap pada pendiriannya dan tidak mau tinggal di istana, akhirnya Adipati Arda Lepa ditarik kembali ke Kuntala dan tidak lagi sebagai Adipati di Madangkara. Setelah kepergian Adipati Arda Lepa, Madangkara jadi kacau. Pemerintah semena-mena, rakyat jadi sengsara karena pajak yang tinggi. Karena itulah, muncullah sekumpulan pejuang Madangkara yang kemudian bersiasat menimbulkan suasana tidak aman di Madangkara. Mereka merampok pasukan utusan Kuntala yang akan mengirim hasil pajak ke istana dan hasilnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat kembali. Akan tetapi sayang dengan kekuatan yang minim tak lama aksi mereka bisa dihentikan pasukan-pasukan pilihan Kuntala. Hal ini makin membuat resah para pejuang Madangkara terutama bagi para pemimpin-pemimpinnya. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka masih tidak ada apa-apanya dibanding dengan pasukan Kuntala. Yang mengangkat aku jadi pemimpin adalah kalian. Siapapun yang jadi pemimpin perjuangan ini, pimpinlah dengan cara bijaksana dan cerdas. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Apa yang bisa dilakukan para pejuang Madangkara? Dan bagaimana nasib rakyat Madangkara selanjutnya? Nantikan episode selanjutnya. Di salam silaturahmi.